Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Kaya Haji Maruf Amin ke kota Sukabumi untuk meninjau langsung kesiapan sekolah dengan proses tetap muka di masa transisi. Rencananya, proses kegiatan belajar-mengajar akan dilakukan secara tetap muka, mulai jenjang SMP hingga SMA sederajat, pada tanggal 13 Juli mendatang. Wakil Presiden sendiri menilai kesiapan sekolah dengan protokol kesehatan harus yang ketat. Selain meninjau SMA negeri 4 kota Sukabumi, Wakil Presiden Kaya Haji Maruf Amin pun juga meninjau pesantren Asobariah, Ciberem, kota Sukabumi. Di sini Wakil Presiden pun menjelaskan bahwa pesantren harus melihat kondisi saat para santri berada di pesantren agar ada jaga jarak dan tidak ada penumpukan santri di ruangan. Dalam proses belajar, pihak pesantren agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta penyemprotan disinfektan secara rutin. Agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah, penggunaan masker diwajibkan kepada setiap santri, serta harus membatasi jumlah kunjungan. Di daerah hijau itu memang dimulaikan. Dan ternyata kota Sukabumi ini daerah hijau. Dan tentu itu harus ada syarat-syaratnya supaya tetap aman COVID-19. Tadi di SMA saya melihat cara simnya itu walaupun perusaha membolehkan dua sim, dia juga baginya menjadi tiga, lebih hati-hati. Kemudian di samping memakai masker, kemudian juga memakai pesil, bahkan juga ada kotak plastik. Nah ini saya kira memakai contoh yang baik. Setelah selesai mengunjungi pesantren Asobariyah, Wakil Presiden pun kembali ke Jakarta dengan rombongan.